Buya Yahya menjawab Baik Buya nampaknya telah masuk satu penolpon kita sahabat terlebih dahulu Assalamualaikum Mari kita bersalawat terlebih dahulu Bapak Silahkan bisa bertanya langsung kepada Buya Yahya Assalamualaikum Buya Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya sedang terbaring di tempat sakit Saya sedang kurang sehat Buya Masya Allah Buya saya ingin bertaubat kepada Allah Buya Bagaimana caranya Buya agar saya bisa bertaubat istiqomah Saya merasa banyak sekali dosa Ya Allah Saya menyesal Buya Sekarang saya sholat harus duduk Sekarang saya sholat hanya bisa duduk Ya Allah Ya Allah saya ingin mohon petunjuk dari Buya Apakah Allah akan mengampuni saya Buya Masya Allah Buya Terima kasih Buya Semoga Buya sehat selalu albahya Semoga perjuangan-perjuangan di jalan Allah mendapatkan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima kasih Buya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meninggalkan kemaksiatan penyesalan yang ada di hati kita Itu harus ada Dan ini sudah ada di hati Anda Setelah ini sudah ada di hati Anda Insya Allah Anda diampuni oleh Allah Apalagi Anda diuji oleh Allah dengan sakit Bukankah sakit bagi orang yang beriman adalah antara tiga Kalau bukan karena Allah ingin mengampuni dosa Allah akan mengangkat derajat Atau Allah akan menyiapkan tabungan pahala yang besar nanti di akhirat Bisa jadi sakit Anda adalah pengampunan dosa yang selama ini Anda Anda sesali Bisa jadi Setelah itu Allah ganti dengan pengangkatan derajat Maka siapapun yang diuji oleh Allah Dengan sakit pun sakit sudah dirasakan Jadikanlah sakit Itu adalah pengampunan dosa dan pengangkatan derajat Dan pahala yang akan disimpan untuk kita nanti akhir Caranya bagaimana? Sabar Di saat sakit adalah kita dengan penuh kesabaran Jangan terpacu emosi kita Terkutik atau tersulut emosi kita Di saat kita sakit dengan kiri kanan kita Sehingga ada seorang bapak atau sakit marah-marah dengan anaknya Seorang suami marah-marah dengan istrinya Soalnya berarti itu dia tidak sabar Dan dia tidak mendapatkan janji Tidak mendapatkan pahala seperti itu Karena dia tidak sabar Sebab yang akan diberi oleh Allah Dengan pengampunan dan juga pengangkatan derajat Di saat diuji sakit seperti Anda Adalah dia yang sabar Dengan Allah s.w.t Kalau bicara tentang sakit Ada orang-orang besar yang diberi oleh Allah sakit Lebih dari Anda Nabi Ayyub juga diberi oleh Allah sakit Banyak orang-orang yang diberi oleh Allah sakit Tapi masih dengan menuh ketaban Semoga Allah memberikan kepada kita yang sehat Semakin sehat Yang sakit diberi kesembuhan Dan diangkat derajatnya oleh Allah Mulia di dunia dan mulia di akhirat Dan jangan lupa kami mohon dengan sangat Anda Yang saat ini diuji Allah dengan sakit Doakan saya Karena Anda dekat dengan Allah Doakan kami keluarga Dan para santri Dan semua para pejuang Doakan dengan terus setiap saat Santri kami Para pejuang-pejuang bersama kami Doakan semuanya Bahkan doakan orang yang bermusuhan dengan saya Yang memusuhi kami Doakan semuanya Kalau mereka nidayah Jangan hukum dia Doakan Kami ingin dengan Anda Anda mendoakan semuanya Karena Anda dekat dengan Allah Anda diuji oleh Allah Nuhibukum filah Dia mencintai Anda Kan Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!